Di bawah tekanan penguasa, ruang dalam jarak 100 mil terpengaruh pada saat yang bersamaan. King Meng kecil dan yang lainnya terkejut. Jelas, lawan telah memotong peluang mereka untuk melarikan diri. Semut yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Seorang guru ilahi belaka yang berani menyerangku. Penguasa dari lembah Dao yang mendalam mencibir ketika dia melihat Liu Chanyan dan Huang Yuntian menyerbu ke arahnya. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan riak energi langit dan bumi yang tak terbatas menyebar. Itu seperti sungai deras yang tidak bisa dihentikan. Hal ini tidak hanya tidak dapat dihentikan, tetapi juga tidak dapat dihindari. Boom! Dengan suara keras, dua sosok ditembakkan, mendarat dengan keras di kejauhan. Aura mereka menjadi semakin lemah. Mereka adalah Liu Chanyan dan Huang Yuntian. Meskipun perbedaan antara penguasa dan guru ilahi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi, pemandangan di hadapan mereka telah dengan sengit memprovokasi para ahli dari ras lain. Huang Yuntian dan Liu Chanyan sama sekali tidak lemah, dan bahkan bisa dikatakan sebagai eksistensi yang luar biasa di antara para guru ilahi. Mereka bahkan lebih kuat dari banyak ahli dari ras lain yang hadir, tapi bahkan ketika mereka berdua bekerja sama, mereka masih tidak bisa menahan satu putaran pun dari lawan. Inilah kesenjangannya, kesenjangan yang sangat mencolok. Huang Yuntian dan Liu Chanyan tidak terbunuh dalam satu gerakan pun, namun situasi mereka tidak jauh lebih baik. Tubuh Huang Yuntian penuh dengan luka yang mengejutkan, dan situasi Liu Chanyan tidak jauh lebih baik. Dalam sekejap, dua ahli tertinggi dari ras manusia telah dikalahkan. Sebenarnya tidak ada seorang pun di seluruh ras manusia yang bisa melawan mereka. Blackie dan Xiao Qiuquiu saling berpandangan dan mengaum dalam-dalam. Mereka ingin bertarung lagi dengan nyawa mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Huang Yuntian. Saat ini, Huang Yuntian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Matanya dipenuhi keputus asaan. Melawan penguasa, fondasi ras manusia masih terlalu lemah. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua seratus ras sebelumnya. Kekuatan dunia penglai memiliki aturan tidak tertulis bahwa penguasa tidak boleh turun ke benua seratus ras. Kali ini, Lembah Suan Dao adalah yang pertama melanggarnya. Karena kamu tidak bisa memanggil Feng Hao, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Penguasa dari Lembah Dao yang mendalam kehilangan kesabarannya. Dia menolak untuk percaya bahwa Feng Hao tidak akan menunjukkan dirinya jika seluruh ras manusia dimusnahkan. Selama Feng Hao menunjukkan dirinya, dia akan dapat mengetahui keberadaan Huang Fu Shuang. Perasaan putus asa menyelimuti umat manusia. Mereka menghadapi makhluk tertinggi. Tidak ada yang tahu bagaimana ras manusia akan menghadapi makhluk tertinggi ini. Mungkin, ras manusia tidak akan ada lagi setelah ini. Huang Yuntian mengatupkan giginya, namun rasa duka muncul di hatinya. Jika Feng Hao ada di sini, dia mungkin bisa memanggil penguasa ke puncak Ling Xiao juga. Setidaknya, mereka mampu membalikkan keadaan. Namun, Feng Hao tidak ada di sini, dan Tuan Muda Letian, yang memiliki hubungan baik dengan Feng Hao, telah memberi mereka cukup banyak wajah dan langsung mengeluarkan perintah dari Master Sekte Puncak Ling Xiao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka harus menghadapi penguasa. Mari kita mulai dengan kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, ras manusia tidak perlu lagi ada di benua seratus ras. Supremasi dari lembah Suandao mencibir sambil melirik King Meng dan yang lainnya. Dia telah memutuskan untuk mematikan harapan ras manusia terlebih dahulu. Lagi pula, jika dia benar-benar memusnahkan seluruh ras manusia, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri di masa depan. Paling-paling, dia akan menyingkirkan bibit-bibit dengan potensi yang layak dan beberapa ahli yang cakep. Kemudian, ras lain pasti akan mengikuti. Pada saat itu, ras manusia akan kehilangan perlindungan dari kekuatan yang kuat, dan tidak akan lama sebelum mereka secara bertahap dilahap oleh ras lain. Dalam hal ini, ras manusia juga akan dimusnahkan, dan dia tidak akan bertanggung jawab langsung atas hal tersebut. Bahkan jika Ling Xiao pik ingin menimbulkan masalah baginya, dia bisa mengabaikannya saja. Dia tidak percaya bahwa puncak Ling Xiao akan berselisih dengan lembah dao yang mendalam hanya karena ras manusia. Belum lagi hubungan kedua ras itu tidak seburuk yang diperkirakan orang lain. King Meng kecil dan yang lainnya, yang menjadi sasaran Zizun, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Setelah Zizun melepaskan auranya sepenuhnya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan Zizun perlahan berjalan ke arah mereka. Namun, pada saat ini, pusaran spasial tiba-tiba muncul di langit di atas kediaman kaisar manusia. Adegan ini mengejutkan dan bahkan menarik perhatian banyak ahli. Melihat pusaran spasial yang tiba-tiba muncul, mereka bertanya-tanya apakah ahli dari puncak Ling Xiao telah tiba. Manfaatkan ruang yang kacau ini dan pergilah. Huang Yun Tian meraung. Dia dengan paksa menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri dan meraung ke arah King Meng dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tidak peduli orang yang datang itu kawan atau lawan. Karena munculnya pusaran spasial, segel spasial yang dibuat oleh penguasa lembah dao yang mendalam tidak lagi efektif. Oleh karena itu, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Pergi sejauh yang Anda bisa dan tunggu kembalinya Feng Hao di masa depan sebelum berbicara tentang balas dendam. Ini adalah pemikiran Huang Yun Tian. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin harus menyerahkan nyawanya di sini hari ini. Namun, dia tidak takut sedikit pun. Dia sudah menduga hari ini akan datang. King Meng dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, termasuk Leng Yu Sen dan Sisa Bayangan. Semua orang bertukar pandang, mengatupkan gigi dan terbang menuju pusaran spasial. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, bagaimana penguasa Lembah Suan Dao bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Segera, dia terkekeh dingin, sebelum tangannya bergerak lagi. Ruang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah itu, dia melirik Little King Meng, sebelum dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya. King Meng kecil benar-benar tertekan oleh aura penguasa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan penguasa menyerangnya tanpa kemampuan untuk melawan. Tidak. Semua orang mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Namun, pada saat ini, pusaran spasial tiba-tiba membengkak. Aura menakutkan tiba-tiba turun, menyebabkan dunia membeku sesaat. Kamu berani menyerang putriku. Apakah kamu lelah hidup? Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit, menyebabkan semua orang tercengang. Namun, seseorang dengan cepat bereaksi. Suara itu sangat familiar. Feng Hao. Itu adalah Feng Hao, penguasa ras manusia. Feng Hao telah kembali. 2352. Saat ini, para ahli dari tiga prefektur sangat gembira. Feng Hao, yang telah lama hilang, akhirnya kembali. Mereka telah mendengar dari Huang Yun Tian bahwa Feng Hao adalah orang yang telah menerobos ke alam berdaulat. Mungkinkah dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan situasi saat ini dengan kembali? Wajah Huang Yun Tian dan Liu Chan-yan dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi dengan sangat cepat, Huang Yun Tian meraung, Feng Hao, cepat pergi. Penguasa lembah dao yang mendalam telah memerintahkan agar kamu dibawa pergi. Berisik, penguasa lembah dao yang mendalam dengan dingin mendengus. Pada saat ini, dia tahu bahwa yang disebut penguasa ras manusia, Feng Hao, telah kembali. Oleh karena itu, dia dapat mengambil kesempatan untuk menangkap Feng Hao dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan orang suci. Lembah dao yang mendalam, usaran spasial perlahan berputar dan sosok ramping perlahan muncul. Itu adalah Feng Hao, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Melihat sosok ini, harapan terlahir kembali di hati semua orang di Akademi Surga-surgawi. Pria ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban, mampukah membalikan keadaan kali ini? Jadi bagaimana jika penguasa lembah dao yang mendalam adalah penguasa ras manusia? Kata-kata Feng Hao mengejutkan, hanya satu kalimat ini saja yang telah mengejutkan semua ahli yang hadir. Ini adalah makhluk berdaulat. Terlebih lagi, dia adalah makhluk berdaulat yang berasal dari salah satu kekuatan besar dunia penglai. Dilihat dari nada bicara Feng Hao, sepertinya dia meremehkan orang lain. Dalam sekejap, beberapa ahli dari berbagai ras mencibir dalam hati mereka. Feng Hao hanya mencari cara berpikirnya sendiri. Penguasa lembah dao yang mendalam bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh seratus ras benua. Sungguh penguasa lembah dao yang mendalam. Menakjubkan, bocah, kamu sungguh sombong. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus kembali ke lembah dao yang mendalam bersamaku hari ini. Jangan melawan, atau aku akan membuatmu memohon kematian seumur hidupmu. Diejek oleh Feng Hao, penguasa lembah dao yang mendalam tertawa karena marah. Dia memandang Feng Hao dan mencibir. Aku khawatir kamu tidak punya kesempatan hari ini. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya saat niat membunuh muncul dari matanya. Lembah Suan Dao justru berani menyerang ras manusia, terutama kerabatnya. Ini setara dengan menyentuh skala terbalik Feng Hao. Saat aura Feng Hao menyebar, para ahli dari ras lain terkejut. Mereka memandang Feng Hao dengan ketakutan. Aura ini milik Kaisar Agung. Feng Hao sebenarnya telah menerobos ke Kaisar Agung. Dengan kata lain, orang yang menyebabkan belenggu dao surgawi menghilang lebih awal adalah Feng Hao. Ketika ahli klan Rohdukun melihat Feng Hao, matanya dipenuhi amarah. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao telah menerobos Kaisar Agung, pikirannya sangat kejam. Jadi bagaimana jika Feng Hao berhasil menembus Kaisar Agung? Orang harus tahu bahwa dia sedang menghadapi penguasa. Hanya menggerakkan satu jari saja sudah cukup untuk membunuh seseorang pada levelnya. Saat ini, apapun yang terjadi, klan manusia tidak akan bisa menghindari nasib dibantai. Terlebih lagi, Feng Hao tiba-tiba muncul di belakang. Hal ini menyebabkan para ahli dari klan lain mencibir di dalam hati mereka. Setelah Feng Hao meninggal, siapa di seluruh klan manusia yang mampu bertahan? Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang? Karena pada saat ini, mereka menemukan pusaran spasial di belakang Feng Hao belum menghilang. Sebaliknya, ia berputar lebih keras lagi. Jelas sekali, ada orang lain di dalam. Berat, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan bantuan? Jangan pernah memikirkannya. Kembalilah ke Lembah Suandao bersamaku dan beritahu aku keberadaan orang suci. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah memusnahkan ras manusia. Penguasa Lembah Suandao mencibir. Berdengung. Kekosongan itu sedikit bergetar. Aura yang lebih agung tiba-tiba keluar dari pusaran air spasial. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia terkena dampaknya. Beban berat yang tak terlukiskan menyelimuti hati setiap ahli. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Ya Tuhan. Pakar macam apa yang dibawa kembali oleh Feng Hao? Mungkinkah itu seorang penguasa? Akhirnya ada yang merasa tidak enak. Menghadapi aura kuat yang keluar dari pusaran air spasial, mereka merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya perahu di lautan luas. Mereka bisa terbalik kapan saja. Setelah bertahun-tahun, Lembah Suandao memiliki penguasa seperti Anda. Sungguh memalukan bagi Lembah Suandao. Sebuah suara halus perlahan menyebar. Kedengarannya seperti auman naga. Jantung semua orang berdetak kencang. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pusaran air spasial. Siapa ini? Dia sebenarnya berani berbicara tentang Lembah Suandao. Mungkinkah dia adalah ahli dari Puncak Ling Xiao? Pakar yang membawa pesan Puncak Ling Xiao juga mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak mungkin bagi Puncak Ling Xiao mengirim seorang ahli ke sana. Ini karena penguasa Lembah Suandao tiba-tiba muncul. Bahkan Master Sekte dari Puncak Ling Xiao tidak menyangka Lembah Suandao akan mengirim seorang penguasa. Namun jika bukan ahli dari Puncak Ling Xiao, lalu siapa lagi? Di dunia ini, selain Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao, mungkinkah ada kekuatan lain yang berani meremehkan dua kekuatan penguasa dunia penglai? Ini terlalu sulit dipercaya. Selanjutnya, sekelompok besar sosok buram perlahan muncul dari pusaran air spasial. Yang memimpin mereka adalah penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan. Merasakan aura kuat yang terpancar dari kedua ahli tersebut, para ahli dari ras lain dan bahkan penguasa Lembah Suandao tercengang. Terbukti, dua ahli misterius yang muncul entah dari mana sebenarnya adalah penguasa. Dua penguasa. Tidak, dengan munculnya Black Flame Kilin dan Radiant Sun Soverein, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau. Kemunculan keempat penguasa itu benar-benar mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan Soverein sama lazimnya dengan kubis? Kesunyian, seluruh Elysium terdiam. Kemunculan empat penguasa merupakan berita mengejutkan yang membuat banyak ahli terengah-engah. Kemunculan satu penguasa sudah cukup untuk mengendalikan seluruh situasi. Tapi sekarang, dengan munculnya empat penguasa lagi, situasinya langsung terbalik. Ini bukanlah hal yang paling penting. Setiap orang memiliki pertanyaan di hati mereka. Dari manakah para ahli tersebut berasal? Terutama keempat penguasa. Bahkan dua kekuatan penguasa dunia penglai mungkin tidak memiliki fondasi yang kuat. 2353 Master of Primordial Chaos melirik pemandangan itu. Dia sudah menebak situasi yang dihadap iras Feng Hao. Lembah Dao yang mendalam pasti mencari Feng Hao karena masalah Huang Fu Shuang. Karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka hanya dapat menargetkan umat manusia. Namun, sepertinya waktu pihak lain tidak tepat. Mereka kebetulan bertemu dengan kembalinya Feng Hao. Ini benar-benar sebuah tragedi bagi mereka. Siapa kalian? Melihat empat penguasa yang tiba-tiba muncul, wajah penguasa dari Lembah Dao yang mendalam tenggelam. Dia merasakan hawa dingin di hatinya karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika saya tidak salah, Lembah Dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao di dunia penglai memiliki perjanjian untuk tidak mengirim ahli ke benua seratus klan. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa perjanjian tersebut telah diubah? Master of Primordial Chaos tidak memperhatikan Soverein saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia memiliki kedudukan sebagai seorang kaisar, dan dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lagi sekarang, bahkan di era kejayaan masa lalu, penguasa kekacauan primordial dan tanda pagar 39 prestis setidak tergoyahkan. Tidak perlu ada orang luar yang ikut campur dalam urusan Lembah Dao mendalam kita. Siapa kamu? Ini adalah masalah Lembah Dao yang mendalam. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Sebaliknya, penguasa dari Lembah Dao yang mendalam tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan meskipun empat penguasa muncul. Baginya, Lembah Dao yang mendalam adalah salah satu dari dua kekuatan hegemonik dunia penglai. Fondasi Lembah Dao yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika pihak lain sedikit lebih pintar, dia akan membuat pilihan bijak dan tidak menyinggung Lembah Suan Dao. Namun, jelas dia telah melakukan kesalahan kali ini. Dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seseorang yang bahkan membuat Lembah Suan Dao dan puncak Ling Xiao Pusing. Sepertinya Lembah Dao yang mendalam cukup mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Seorang penguasa berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Apakah hantu tua Taiyi klan Anda sudah mati? Jika dia mengucapkan kata-kata itu kepadaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Master of Primordial Chaos meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kalimat ini sangat langsung. Kamu tidak berhak mengatakan ini di depanku. Kalimat ini membuat marah paragon dari Lembah Suan Dao, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Taiyi yang disebutkan pihak lain adalah fosil tua di Lembah Suan Dao, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya, kecuali mereka adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Melihat keheningannya, Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign bertukar pandang, tapi mereka tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mereka menoleh ke Feng Hao dan berkata, Feng Hao, beri aku muka dan biarkan dia pergi. Bagaimanapun, Lembah Dao yang mendalam adalah teman lama kita. Feng Hao mengangguk setuju. Meskipun orang ini hampir mendekati putrinya, dan jika itu orang lain, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, sejak Grand Miss Sovereign telah berbicara, dia tidak punya pilihan selain memberinya wajah. Baiklah, karena Grand Miss Sovereign sudah mengatakannya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Feng Hao melirik Grand Miss Sovereign, dan tidak ada rasa takut di hatinya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kembalilah dan beritahu Lembah Suandao bahwa Huang Fu Wushu Wang telah kembali. Jangan datang mencari masalah dengan umat manusia. Jika tidak, meskipun orang lain tidak berani menyentuh Lembah Suandao, bukan berarti saya tidak berani melakukannya. Kata-katanya sekali lagi membuat semua orang tercengang. Ancaman apa ini? Sebenarnya ada seseorang yang berani mengancam Lembah Suandao. Jika sebelumnya, para ahli dari berbagai ras ini pasti akan tertawa dengan jijik. Ini hanyalah ocehan orang bodoh. Namun, Feng Hao saat ini memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Hanya empat supremes yang berdiri di sampingnya sudah cukup untuk menantang Lembah Suandao. Apa? Gadis suci sudah kembali. Wajah lelaki tua yang maha tinggi Lembah Suandao juga memerah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diberitahu bahwa gadis suci telah pergi ketika dia datang untuk mencari masalah dengan mereka. Kamu akan tahu kapan kamu kembali. Saya dapat bersaksi mengenai hal ini. Sang Grand Miss Sovereign tersenyum tipis dan berkata, juga, tanyakan pada Tae Yi kapan dia akan mati. Para pemimpin dari Lembah Suandao mengeluarkan keringat dingin. Dia pasti tidak akan berani menyampaikan pesan ini. Namun, dia sangat penasaran dengan latar belakang kelompok orang ini. Sepertinya mereka terkait dengan Lembah Suandao. Namun, dia belum pernah mendengar tentang sekelompok orang seperti itu di dunia penglai. Kalau begitu, aku permisi dulu. Saat ini, dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun Feng Hao tidak melakukan apapun padanya secara langsung kali ini, dia tidak dapat melakukan apapun di hadapan empat makhluk tertinggi. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Lagipula, dia telah mengatakan bahwa dia akan memusnahkan ras manusia beberapa menit yang lalu. Feng Hao terkeke saat dia melihat penguasa Lembah Suandao melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain mengundang penguasa kekacauan primordial keluar. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa membiarkan penguasa kekacauan primordial pergi. Baiklah nak, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Anda dapat mengandalkan diri sendiri untuk sisanya. Kami, tulang-tulang tua, tidak akan mengambil tindakan. Grand Miss Sovereign melirik para ahli dari berbagai ras dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kata-kata Grand Miss Sovereign jelas mengingatkan Feng Hao bahwa dia tidak bisa menyentuh orang-orang dari Lembah Suandao. Namun, dia bisa menyentuh orang di depannya, tapi mereka tidak mengganggu. Lelucon macam apa ini? Salah satu dari yang tertinggi akan mampu menghadapinya. Feng Hao tersenyum ramah untuk mengungkapkan pemahamannya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke sisi Little King Meng. Dia sudah dewasa dan tidak lagi memiliki penampilan nakal seperti seorang gadis kecil yang mengikuti di belakangnya. Dia berkata dengan kasihan, Anak baik, ayah terlambat. King Meng kecil tercengang saat itu juga. Dia tidak bisa menerima adegan ini. Baru saja, dia hampir mati di tangan yang maha tinggi, dan Feng Hao bergegas kembali pada saat yang paling genting. Terlebih lagi, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk memaksa Supremes mundur. Kemampuan macam apa ini? Bagus kalau ayah sudah kembali. King Meng kecil secara alami tidak akan menangis seperti sebelumnya. Namun, matanya yang indah berubah menjadi merah dan suaranya sedikit tercekat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao. Dalam seratus tahun terakhir, dia telah menunggu kembalinya Feng Hao. Baiklah, kita kembali ke sisi ibu dulu. Masuk ke Akademi Elysium dan aktifkan penghalang Batu Nuwa. Ayah ada urusan yang harus diselesaikan. Feng Hao membelai kepala Little King Meng dan berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aktifkan penghalang Batu Nuwa. Meskipun Little King mengagak bingung, penghalang ini hanya akan diaktifkan saat menghadapi musuh yang kuat. Situasi barusan adalah karena lawannya terlalu kuat. Bahkan jika penghalang itu diaktifkan, itu tidak akan berguna. Itu sama saja dengan menjebak mereka hidup-hidup di dalam. 2354 Feng Hao memandang yang lain dan melihat mata istrinya yang berlinang air mata. Hatinya sakit. Dia tahu bahwa dia telah menghilang selama 100 tahun dan para wanita ini pasti menangis. Untungnya, dia sudah kembali sekarang. Setelah itu, Feng Hao melihat luka pada Huang Yuntian dan Liu Chanyan. Rasa dingin di matanya semakin dalam. Meskipun dia tahu bahwa luka pada mereka berdua disebabkan oleh penguasa lembah Suandao, kelompok ahli dari ras lain di depannya juga harus memikul tanggung jawab. Feng Hao tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam berjalan ke sisi mereka berdua. Energi biru tenang yang sangat murni muncul di telapak tangannya. Inilah kekuatan manik spiritual. Sejak kemarahan surgawi, dia menemukan bahwa tidak ada jejak manik spiritual di dalam tubuhnya. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan manik spiritual masih ada. Energi biru tua yang mengandung vitalitas tak terbatas langsung memasuki tubuh Huang Yuntian dan Liu Chanyan. Saat berikutnya, mereka berdua tercengang. Luka mengerikan di tubuh mereka sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Feng Hao, maukah kamu menghabiskan sumber energimu seperti ini? Meskipun Huang Yuntian terkejut, dia juga khawatir asal-muasal Feng Hao akan rusak jika menyembuhkan mereka seperti ini. Ya, kami tidak akan mati. Jangan sia-siakan asal-muasalmu untuk luka kami, kata Liu Chanyan. Liu Chanyan berkata dari samping. Setelah mencapai alam Kaisar Agung, akan terjadi perubahan di dalam tubuh. Kekuatan di dalam tubuh akan diubah menjadi kekuatan yang disebut asal-usul, yang juga dikenal sebagai Ki Kaisar. Bagi seorang Kaisar Agung, energi asal adalah yang paling penting. Perbedaan antara kekuatan Kaisar Agung terutama didasarkan pada jumlah energi asal. Tenang saja, tidak akan menguras asal-usulku. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena kekuatan manik spiritual, ia menemukan bahwa energi tak terbatas yang terkandung dalam manik spiritual tampaknya dapat digunakan olehnya. Bahkan seseorang yang terluka parah seperti Huang Yuntian akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat setelah menuangkan energi dari manik spiritual. Pada saat ini, para ahli dari ras lain saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Sekarang setelah Yang Mulia Lembah Suan Dao telah pergi dan orang suci dari Lembah Suan Dao telah kembali, itu berarti Lembah Suan Dao tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, mereka sangat menderita. Meskipun Lembah Suan Dao tidak ikut campur, mereka masih berada di wilayah pihak lain. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak ada yang berani menghentikan mereka jika ahli dari ras lain bersatu. Namun, hari ini berbeda. Belum lagi kembalinya Feng Hao yang kuat telah mengejutkan mereka, bahkan kemunculan penguasa di belakang Feng Hao sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Saat ini, mayoritas dari mereka sudah berniat mundur. Tapi apakah mereka berani pergi? Penguasa tidak memerintahkan mereka untuk pergi. Jika mereka pergi tanpa izin, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan murka penguasa. Terutama para ahli dari klan Roh Dukun. Wajah mereka pucat. Situasi berubah begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mungkin, mereka tidak hanya tidak mampu menghancurkan ras manusia, mereka juga akan kehilangan klan Roh Dukun. Suasana hening menyelimuti seluruh Akademi Surgawi. Berbeda dari sebelumnya, wajah setiap manusia di Akademi Surgawi dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa penguasa ras manusia, Feng Hao, telah kembali. Dengan demikian, kekhawatiran mereka sebelumnya tidak lagi menjadi perhatian. Ras manusia tidak akan binasa lagi, karena Feng Hao. Setelah merawat Huang Yuntian dan Liu Chanyan, Feng Hao dengan dingin melirik para ahli dari ras lain dan tersenyum menakutkan. Sekarang, mari kita lunasi hutang kita dengan baik. Mendengar perkataan Feng Hao, Huang Yuntian dan Liu Chanyan bertukar pandang dan tersenyum aneh. Sebaliknya, ekspresi para ahli dari ras lain berubah. Mereka secara alami memahami arti dibalik kata-kata Feng Hao. Semuanya, karena kalian telah datang ke Akademi Surgawi, kalian harus meninggalkan sesuatu sebelum pergi. Feng Hao berdiri, berbalik, dan tersenyum tipis pada para ahli dari ras lain. Feng Hao, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kamu ingin menjadi musuh ratusan ras? Pakar botak dari klan Moro jelas panik. Dia tidak takut pada Feng Hao, tetapi ada beberapa penguasa yang mengamati mereka dengan iri dari belakang. Inilah yang paling mereka takuti. Jika tidak, bahkan jika Feng Hao kembali, mereka pasti sudah lama pergi atau terus menyerang ras manusia. Menjadi musuh dengan seratus ras. Sudut bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Dia melihat para ahli dari ras lain dan menggelengkan kepalanya. Aku memang ingin bermusuhan denganmu, tapi apakah kamu berani bermusuhan denganku? Saat itu, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Api amarah muncul di mata mereka. Kata-kata Feng Hao terlalu berlebihan. Dia sebenarnya mengatakan bahwa seratus ras tidak berani bermusuhan dengannya. Dia hanyalah manusia. Namun, meski para ahli ini marah, mereka tetap mengendalikan tindakannya. Situasi saat ini persis seperti yang dikatakan Feng Hao. Dengan keberadaan para penguasa ini, tidak ada seorang pun di antara seratus ras yang dapat melawan mereka. Kecuali jika ratusan ras bersatu, mustahil bagi mereka untuk bergerak melawan ras manusia. Penguasa. Namun, nama ini sudah membuat banyak orang merasa merinding. Apa aku salah? Saya akan mengatakannya di sini hari ini. Jika kamu ingin bergerak melawan ras manusia, silakan melakukannya. Sikap Feng Hao sangat kuat, tidak memberikan ruang bagi orang-orang ini untuk mundur. Namun, karena sikap tegas Feng Hao, manusia di belakangnya menjadi sangat bersemangat. Khususnya, Dong Fang Zheng dan pakar lain dari generasi tua gemetar. Setelah bertahun-tahun, ras manusia akhirnya menjadi kuat kembali. Mereka bahkan tidak takut pada seratus ras. Hebat! Memang benar memperlakukan Feng Hao sebagai penguasa ras manusia saat itu, kata Timur Zheng penuh semangat. Yang lainnya sangat emosional, terutama Leng Yusen dan bayangannya. Feng Hao telah menjadi kaisar agung sejati, sementara mereka hanyalah kaisar agung setengah langkah. Kesenjangan di antara mereka sudah melebar. Di masa lalu, mereka bisa berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao, tapi sekarang Feng Hao telah menjadi kaisar agung. Dia benar-benar bisa menghadapi mereka berdua bersama-sama. Bagus sekali, ayah. Kalahkan mereka sampai mati. Pria botak itu bahkan mencoba memanfaatkan saudari Liu Chanyan. King Meng kecil sangat senang melihat kekuatan Feng Hao. Dia hampir bertepuk tangan. 2.355 Orang-orang biasa hanya bisa merasakan bahwa Feng Hao seperti kaisar surgawi saat ini, dan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuat mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ekspresi para ahli dari berbagai ras langsung berubah. Beberapa dari mereka adalah kaisar, sementara sebagian besar dari mereka adalah dewa ilahi. Namun, mereka semua mengalami tahap yang sama dengan Feng Hao. Secara logika, mustahil bagi kaisar yang baru maju untuk memiliki kekuatan sekuat itu, namun Feng Hao memilikinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Hao, jangan berpikir bahwa kamu bisa menginjak kepala ratusan ras hanya karena kamu mendapat dukungan dari penguasa. Kami berangkat hari ini. Jangan bilang kamu ingin membuat kami tetap di sini. Pakar botak dari klan Moluo menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan sinis. Alasan mengapa dia berani mengatakan itu adalah karena dia mendengar bahwa penguasa lainnya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Mereka pasti merasa bahwa mereka tidak perlu terlibat, jadi sebaiknya mereka membiarkan Feng Hao menanganinya sendiri. Di dalam hatinya, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia hanyalah seorang penguasa. Tidak diragukan lagi, itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa dengan paksa membuat semua ahli bertahan dengan kekuatannya. Ras manusia bisa saja berdiri di puncak seratus ras di masa lalu. Ras manusia dapat melakukan hal yang sama hari ini. Feng Hao berkata dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli dari ras lain seolah-olah dia sedang mengumumkan kebangkitan ras manusia. Memang benar, dengan berdirinya ras manusia saat ini, tidak banyak kekuatan yang dapat berdiri bahu-membahu dengan ras manusia di seluruh benua seratus ras atau bahkan dunia penglai. Tentu saja, prasyaratnya adalah penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya akan tetap bersama ras manusia. Ekspresi semua ahli, termasuk klan Moro, berubah. Mereka melirik Soverein yang sangat tenang dan tenang dengan tatapan ketakutan dan menghela nafas dalam hati. Dengan kekuatan seperti itu, siapa di benua seratus ras yang dapat melawannya? Meskipun mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa itu adalah kebenarannya. Namun, ini bukanlah hal yang perlu mereka pertimbangkan saat ini. Sebaliknya, mereka perlu memikirkan bagaimana mereka dapat keluar dari kesulitan mereka saat ini. Mereka ingin pergi, tetapi apakah Feng Hao akan mengizinkan mereka pergi? Itu jelas mustahil. Mereka dapat mengabaikan pikiran Feng Hao, tetapi mereka harus mempertimbangkan pemikiran beberapa makhluk tertinggi di belakang mereka. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, tetapi juga akan membawa kehancuran bagi ras mereka sendiri. Tuhan tahu jika umat manusia saat ini akan menyentuh ras lain karena mereka memiliki dasar yang kuat. Lagi pula, sejak umat manusia mengalami kemunduran, ada banyak ras yang ingin menyentuh ras manusia, sang mantan penguasa. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pakar botak dari ras Moluo mengertakan gigi dan bertanya. Situasi saat ini memaksanya untuk menundukkan kepala. Potong salah satu lenganmu, dan sisanya boleh pergi. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli ini dan tidak berencana untuk berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka mewakili semua ras. Jika dia membunuh mereka dengan gegabu, hal itu akan menyebabkan ras-ras ini bersatu dan berperang melawan umat manusia. Kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Melihat Feng Hao sebenarnya ingin dia memotong salah satu lengannya, ahli ras Moro yang botak itu menjadi semakin marah. Bukankah sudah jelas bahwa Feng Hao ingin menggunakan dia sebagai contoh? Kamu beruntung aku tidak membunuhmu. Feng Hao meliriknya dengan dingin. Dia sebenarnya berani menghina Liu Chanyan. Bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Meskipun Feng Hao tidak bisa membunuhnya, masih mungkin membuatnya membayar dengan salah satu tangannya sebagai hukuman. Permintaan ini tidak berlebihan. Bagi ahli seperti mereka, meskipun lengannya patah, mereka dapat mengandalkan energinya sendiri untuk menumbuhkannya kembali. Namun, bagi pria botak, hal ini tentu membuatnya tidak bahagia. Kenapa harus dia dari sekian banyak orang? Jika berita tentang dia memotong salah satu lengannya di depan banyak orang tersebar, itu akan menjadi masalah kecil baginya untuk kehilangan muka. Seluruh ras Moluo juga akan dipermalukan. Entah kamu mati atau kamu kehilangan lenganmu. Feng Hao tidak memberinya pilihan ketiga. Kemudian, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mendarat di salah satu dari mereka. Senyuman dingin di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu harus mati hari ini. Orang yang ditunjuk Feng Hao adalah ahli dari klan Rofudo. Segera, wajah ahli itu menjadi pucat. Jelas, Feng Hao telah menyadari bahwa dia adalah seorang ahli dari klan Rofudo. Ras manusia dan klan Rofudo telah membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Saat ras manusia berada dalam masalah, klan Rofudo ingin menyerang mereka saat mereka terjatuh. Ketika ras manusia berkuasa, target pertama yang dihancurkan tentu saja adalah klan Rofudo. Kamu, dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa karena sikap Feng Hao yang mendominasi. Namun, dia tidak rela mati di sini. Lelucon yang luar biasa, begitu dia mati, seluruh klan Rofudo akan dihancurkan. Saat ini, tidak banyak ahli yang tersisa di klan Rofudo dan mereka tidak dapat menahan serangan ras manusia. Saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda atas serangan itu seratus tahun yang lalu. Sekarang, kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara Feng Hao sangat acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang menghakiminya. Seratus tahun yang lalu, Feng Hao kebetulan sedang menjalani upacara untuk menerima posisi penguasa ras manusia, tetapi dia diserang oleh klan Rofudo. Mereka bahkan mengancamnya dengan nyawa kerabatnya. Pada akhirnya, dia bertemu Huang Fu Hushuang karena mereka. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas pertikaian berdarah seperti itu? Feng Hao, selama seratus tahun kamu pergi, kami juga melancarkan serangan balik terhadap klan Rofudo. Jelas, tidak banyak ahli di klan Rofudo sekarang. Selama kita menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya memberitahu kita di mana orang-orang klan Rofudo berada, kita dapat sepenuhnya menghentikan balas dendam mereka di masa depan. Arti kata-kata Huang Yuntian sangat lugas. Jika mereka ingin melenyapkan klan Rofudo, mereka tidak bisa memberikan waktu luang apapun. Klan Rofudo harus dihancurkan. Semua orang diam. Meskipun mereka berasal dari berbagai klan, mereka juga pernah mendengar tentang pertarungan antara klan Rofudo dan ras manusia. Secara alami, mereka tahu bahwa kedua klan telah mencapai titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Tidak ada yang keberatan dengan tindakan Feng Hao. Bahkan ada yang diam-diam bersuka cita. Saat itu, klan mereka tidak ikut serta dalam pertempuran. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti klan Rofudo. Jangan pernah memikirkannya. Feng Hao, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu tidak terkendali setelah menerobos ke alam Kaisar Agung. Kekuatan alam Master Ilahi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Pakar klan Rofudo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Beberapa penguasa itu mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Feng Hao, dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Kalau tidak, belum lagi dirinya sendiri, bahkan seluruh klan Rofudo akan dimusnahkan oleh tangan Feng Hao. 2356 Feng Hao, mundurlah. Biarkan aku yang melakukannya. Hati Huang Yuntian mencelos saat melihat serangan mendadak pihak lain. Meskipun Feng Hao sudah menjadi Kaisar Agung, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Dewa Ilahi. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan menimpa Feng Hao. Liu Chanyan adalah orang pertama yang bergerak. Dia langsung muncul di samping Feng Hao dan menghadapi ahli roh dukun yang melancarkan serangan sengit dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan ahli guru ilahi, jadi mereka tidak boleh gegabuh. Sebaliknya, Feng Hao memasang ekspresi santai di wajahnya. Bahkan ada sedikit nafsu berperang di wajahnya. Dia telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tetapi dia ingin tahu bahwa belenggu Surgawi telah menghilang. Dia ingin tahu persis seberapa cakapnya para guru ilahi itu. Tidak perlu membicarakan tentang Supremes. Para Supremes saat ini dapat melepaskan kultivasi mereka secara penuh, dan mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao hanya bisa mencoba menguji kekuatan pembangkit tenaga listrik rilem master ilahi. Biarkan aku mencobanya. Feng Hao mengungkapkan senyum cerah. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat. Dadanya tampak terbakar karena niat bertarung. Dia telah membuat terobosan di jalur niat bertarung. Sekarang dia telah mencapai ranah Raja Agung, dia secara alami lebih mahir dalam menggunakan kekuatan ini. Setiap Kaisar Agung di dunia mewakili Dao yang berbeda. Jika generasi mendatang ingin menerobos dan menjadi Kaisar Agung, mereka harus menempuh Dao yang berbeda dari pendahulunya. Hanya dengan cara itulah mereka bisa berhasil. Orang yang menciptakan Dao of Battle Will tidak berhasil pada akhirnya, tetapi Feng Hao berhasil. Ekspresi Huang Yuntian dan Liu Chanyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata Feng Hao. Maksud Feng Hao adalah dia ingin bertarung melawan Dewa Ilahi. Bagaimana mungkin, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia hanyalah seorang Kaisar Agung. Apalagi dia baru saja maju. Bagaimana dia bisa melawan Dewa Ilahi? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Feng Hao tersenyum acuh tak acuh. Dia juga sudah menebak keraguan di hati keduanya. Segera, dia memberi mereka pandangan yang meyakinkan. Dalam sekejap mata, tubuh Feng Hao sudah meledak secara eksplosif. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Liu Chanyan menatap kosong ke arah Feng Hao. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Atau dia bodoh? Apakah seseorang yang bisa menerobos ke alam Kaisar Agung adalah orang bodoh? Mari kita tunggu dan lihat. Jika Feng Hao tidak bisa menang, kami akan segera bertindak. Sekarang Feng Hao adalah pemimpin ras manusia. Dia juga harapan dari ras manusia. Kita tidak bisa membiarkan dia menderita kerugian apapun. Kita bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa kita. Huang Yuntian juga mengertakan gigi dan berkata. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena Feng Hao telah membuat pilihan seperti itu, dia pasti punya alasannya sendiri. Dia tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa bertindak sesuai dengan situasi Liu Chanyan. Anak itu akan baik-baik saja kan? Lawannya adalah guru ilahi. Kata Agung baik dan jahat sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Feng Hao lagi. Feng Hao menantang seorang ahli guru ilahi dengan budidaya alam Kaisar Agung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Anak ini selalu bisa menghasilkan keajaiban. Mengapa kita tidak percaya padanya saat ini? Sovereign of Grand Miss juga tersenyum. Dengan sedikitnya mereka di sini, bahkan jika Feng Hao tidak bisa menang, jika lawan ingin membunuhnya, tidak ada peluang sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Orang ini menghilang selama seratus tahun. Kenapa dia begitu galak ketika dia kembali? Xie Dong menatap punggung Feng Hao dengan tercengang. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, mengklaim bahwa Feng Hao adalah monster. Leng Yusen dan sisa bayangan saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Feng Hao telah melampaui mereka terlalu banyak. Mereka takut tidak dapat menyusulnya. Ketika ahli dari klan Roh Dukun melihat bahwa Feng Hao telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dia mencibir dalam hatinya. Feng Hao ini benar-benar jarum ilahi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Dia hanyalah seorang Kaisar Agung yang baru saja maju. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di hadapan seorang guru ilahi. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku harus mencari kesempatan untuk pergi. Saya harus segera kembali ke klan dan memindahkan anggota klan lagi. Dalam sekejap mata, banyak pemikiran terlintas di benak sang ahli, dan dia segera menghitung rute pelariannya. Menurutnya, mengalahkan Feng Hao hanyalah hal yang mudah. Yang paling penting adalah bagaimana cara keluar dari pengepungan. Melihat momentum agresif Feng Hao, dia tidak mengambil hati sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Agung yang baru maju, seberapa kuat dia. Oleh karena itu, ketika pikirannya terfokus untuk menemukan cara untuk keluar dari pengepungan, dia tidak menyadari ada noda energi warna-warni di telapak tangan Feng Hao. Ketika noda energi muncul, energi antara langit dan bumi seakan memadat. Tekanan yang tak terlukiskan langsung menyelimuti hati semua orang, termasuk para ahli dari berbagai klan. Mereka memandang Feng Hao dengan heran. Tidak disangka dia benar-benar bisa melepaskan aura yang begitu kuat. Ketika noda energi warna-warni melintas di mata ahli dari klan Roh Dukun, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia sebenarnya memiliki firasat akan bahaya. Jelas, dia tidak tahu jenis energi apa yang dikendalikan Feng Hao, tapi itu sebenarnya membuatnya merasa ketakutan. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Itu pasti hanya ilusi. Pakar dari klan Roh Dukun menghibur dirinya di dalam hatinya. Jelas, dia tidak percaya bahwa sebagai Kaisar Agung, Feng Hao sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengancam Dewa Ilahi. Boom! Suara memekakan telinga mirip dengan gemuruh guntur bergema di langit. Suara yang memekakan telinga menyebabkan semua orang di Elysium merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Meski diperkuat oleh penghalang Batu Nuwa, suaranya masih menembus. Saat ini, Elysium berada di bawah dukungan pesona Batu Nuwa. Semua orang telah memasuki pesona itu. Bahkan jika energi di luar sangat besar, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Namun, mereka masih bisa melihat semua yang terjadi di luar. Setelah suara keras, energi warna-warni berkembang di langit. Itu sangat mempesona. Setelah itu, sesosok tubuh melesat dan langsung mendarat di tanah. Yang mengesankan, sosok itu adalah Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan kulitnya sedikit pucat. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah di matanya adalah niat bertarung yang membara. Dalam pertukaran sebelumnya, dia sudah merasakan kesenjangan antara dia dan Dewa Ilahi. Memang benar, sangat sulit untuk menantang Dewa Ilahi yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Bagi orang awam, hal itu praktis mustahil. Namun, Feng Hao tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan kemurkaan surgawi, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, Dewa Ilahi tidak akan bisa membunuhnya. 2357 Melihat Feng Hao terbang, para ahli ras manusia mengungkapkan ekspresi gelisah. Feng Hao adalah pilar spiritual mereka. Apa yang akan mereka lakukan jika terjadi sesuatu pada Feng Hao? Lindungi Feng Hao. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan serangannya. Huang Yunlong menghela nafas dalam hati saat melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun juga, Kaisar Agung dan Dewa Ilahi adalah eksistensi dari dua dunia yang berbeda. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung lintas alam. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Liu Chanyan menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia tiba di samping Feng Hao dalam sekejap mata. Dia menemukan bahwa meskipun Feng Hao mengalami beberapa luka di tubuhnya, itu bukan masalah besar. Karena itu, dia menghela nafas lega. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu memang jenius luar biasa. Anda berhasil melindungi diri Anda dari Tuhan Ilahi. Itu jarang terjadi. Liu Chanyan memuji dalam hati. He he, hidupku berat. Tidak mudah bagi Dewa Ilahi untuk berurusan denganku. Aku khawatir orang itu tidak lebih baik dariku. Feng Hao terkekeh. Sekarang setelah dia mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Dewa Ilahi, dia menjadi lebih bersemangat. Bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Ilahi di masa depan, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Liu Chanyan mengungkapkan ekspresi ragu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Namun dengan sangat cepat, jeritan menyedihkan terdengar. Sumber jeritan itu datang dari langit. Jeritan itu menarik perhatian banyak ahli. Saat bola energi warna-warni berangsur-angsur menghilang, sosok yang lebih menyedihkan ditemukan. Itu adalah ahli dari klan Roh Dukun. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya bisa melukai Dewa Ilahi. Luar biasa. Bukankah dia seorang kaisar agung? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dalam sekejap, ekspresi para ahli dari berbagai klan berubah. Pandangan mereka tertuju pada ahli dari klan Roh Dukun. Semuanya menghirup udara dingin. Pada saat ini, ahli dari klan Roh Dukun hangus hitam. Bahkan ada bekas darah di tubuhnya. Jelas sekali, dia menderita serangan energi. Seorang kaisar agung yang baru saja dipromosikan belum lama ini mampu melukai seorang guru ilahi. Apa yang sedang terjadi? Kemurkaan surgawi. Pakar klan Roh Dukun memandang Feng Hao dengan ngeri. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Baru saja, dia menemukan bahwa kekuatan murka surga yang sangat menakutkan telah muncul di tubuh Feng Hao, membuatnya tidak dapat menolak sama sekali. Dia hanya bisa menanggung kekuatan murka surga. Meski tidak merenggut nyawanya, namun hal itu cukup membuatnya terkejut. Heaven Surat adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Itu adalah versi yang ditingkatkan dari hukuman surga. Para ahli yang telah mencapai alam kaisar agung takut akan hukuman surga, tetapi mereka tidak lagi takut seperti dulu. Lagi pula, di wilayah mereka, mereka harus menghadapi kemurkaan surga. Pada saat itu, energi yang keluar dari tubuh Feng Hao secara mengejutkan adalah kekuatan kemarahan surga. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Mendengar perkataan ahli dari klan Roh Dukun, langsung membuat para ahli dari klan lain menjadi panik. Itu sebenarnya adalah kemarahan surga. Pantas saja mereka begitu takut dengan kekuatan yang mereka rasakan dari tubuh Feng Hao. Ternyata itu adalah kekuatan murka surga. Namun, bagaimana mungkin? Murka surgawi begitu menakutkan, apalagi para guru ilahi seperti mereka, bahkan para penguasa yang berdiri di puncak langit dan bumi pun akan ketakutan oleh kekuatan murka surgawi. Itu karena itu adalah kekuatan yang bahkan bisa membunuh penguasa. Semua orang terdiam. Fakta bahwa Feng Hao telah memahami kekuatan murka surga bahkan lebih mengejutkan daripada kemunculan beberapa penguasa. Seorang kaisar agung sebenarnya telah menguasai kekuatan seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Ini jelas merupakan keberadaan yang mengejutkan bagi para ahli dari benua seratus ras. Bahkan tanpa penguasa, tidak ada yang berani memikirkan ras manusia karena keberadaan Feng Hao. He he, tua bangka, aku sudah bilang kalau klan Roh Dukun harus dihancurkan. Feng Hao dengan dingin tersenyum. Kebencian antara kedua klan telah mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan. Saat ini, tidak ada yang berani keluar untuk menjadi penengah. Ahli dari klan Roh Dukun tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Tidak diragukan lagi ini terlalu mengejutkan baginya. Namun, ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia mengerti bahwa dia pasti tidak bisa berbenturan dengan Feng Hao saat ini. Hanya dengan menemukan kesempatan untuk melarikan diri barulah dia dapat membuktikan daunnya. Pandangannya mulai menyapu sekeliling, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sangat cepat, sosoknya berhenti, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat berlari keluar. Namun, dia salah memperhitungkan satu hal. Huang Yuntian telah mengawasinya dari samping selama ini. Mau berangkat, itu tidak akan semudah itu. Huang Yuntian juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sama dengan Feng Hao. Dia adalah seorang guru ilahi yang sejati. Secara alami, dia mampu mengejar para ahli dari klan Roh Dukun. Para ahli dari klan lain tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini. Pakar klan Roh Dukun menjadi cemas. Serangan Huang Yuntian menyebabkan rencananya gagal. Saat ini, dia hanya bisa terjerat dengan Huang Yuntian. Namun, sulit juga bagi Huang Yuntian untuk membunuh ahli klan Roh Dukun dalam waktu singkat. Lagi pula, jarak antara keduanya tidaklah besar. Aku akan pergi membantu. Berhati-hatilah. Liu Chanyan merasa tidak baik berlarut-larut seperti ini, jadi dia segera berkata kepada Feng Hao. Setelah itu, dia menembak sekali lagi, bergabung dengan Huang Yuntian untuk menghadapi ahli dari klan Roh Dukun. Karena partisipasi Liu Chanyan, situasi langsung berubah. Dengan dua Divine Master melawan satu, hasilnya sudah jelas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sang ahli dikalahkan. Karena kebenciannya terhadap klan Roh Dukun, Huang Yuntian telah langsung membunuh ahli klan Roh Dukun, menyebabkan ahli klan Roh Dukun tersebut mati. Namun, sebelum ahlinya meninggal, Huang Yuntian telah menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengetahui tempat persembunyian para penyintas klan Roh Dukun. Dia berencana untuk menangani masalah ini dihadapannya sebelum mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan momok ini. Menyaksikan kematian seorang guru ilahi di depan mereka, para ahli dari klan lainnya terdiam. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk berbicara. Kinerja Feng Hao menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Feng Hao perlahan berdiri. Sambil menyapu pandangannya ke semua orang, dia berkata dengan suara keras dan jelas, semuanya, aku tahu banyak di antara kalian yang tidak punya dendam terhadap klan manusia. Kali ini, kamu baru saja ditipu oleh klan manusia. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun pada kalian semua. Anda dapat yakin tentang hal ini. 2358 Tapi, suara Feng Hao tiba-tiba berubah. Tatapannya tertuju pada ahli botak dari klan Moro, dan semua orang segera merasa bahwa inilah gilirannya untuk menderita. Kenyataannya, ahli botak itu juga ketakutan saat ini, dan lapisan tipis keringat bahkan muncul di wajahnya. Metode Feng Hao terlalu mengejutkan. Meskipun ahli dari suku Roh Dukun tidak mati di tangannya, dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan murka surga, dan ini cukup membuatnya merasa ketakutan. Potong lenganmu sendiri, atau kamu akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Ekspresi Feng Hao sangat acu-ta'acu, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Matanya menatap lurus ke arah ahli botak dari klan Moro. Dia ingin membangun kekuatannya. Ras manusia saat ini bisa dikatakan telah meningkat kekuatannya, tapi ini belum cukup. Dia perlu memberitahu ras lain bahwa meskipun ras manusia tidak memiliki sedikit penguasa, mereka tidak boleh diremehkan. Ekspresi ahli dari klan Moro menjadi sangat jelek. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Memotong lengannya sendiri sama dengan menundukan kepalanya ke arah ras manusia. Klan Moro yang hebat adalah salah satu ras paling kuat di benua seratus ras, tetapi mereka harus menundukan kepala mereka ke ras manusia. Jika berita ini menyebar, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Namun, jika dia tidak memotong lengannya sendiri, dia jelas akan berakhir seperti ahli dari suku Roh Dukun. Dia sangat yakin bahwa ras manusia memiliki kemampuan untuk membuatnya bertahan, karena situasi saat ini sangat jelas. Para ahli dari ras lain pasti tidak akan membantu, dan mereka akan mengisolasi dia. Saat ini, pria botak itu diliputi penyesalan. Kenapa dia begitu tercelah saat itu? Dia telah menggoda Liu Chanyan, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam bencana seperti itu. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Feng Hao bertekad untuk membuatnya membayar harga. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, pria botak itu mengertakkan gigi. Meskipun memotong lengannya sendiri berarti kehilangan muka, itu lebih baik daripada mati. Dia masih bisa mendapatkan kembali wajahnya jika kehilangannya, tapi dia akan kehilangan segalanya jika dia mati. Baiklah, aku kurang beruntung hari ini. Pria botak itu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Tangan kirinya berkedip-kedip dengan lapisan cahaya tajam, dan dia dengan kejam memotong lengannya sendiri. Of! Darah segar muncrat dari mulutnya saat sebuah lengan dipotong dari tubuh pria botak itu. Kulitnya menjadi sangat pucat saat dia buru-buru menghentikan lukanya. Meskipun dia adalah seorang ahli Lord Ilahi, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih dari kehilangan lengannya. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman puas saat melihat ini. Dia tahu bahwa setelah hari ini, seluruh benua seratus ras akan terguncang. Tidak ada lagi yang akan meremehkan umat manusia. Sekalipun ada ras yang bodoh, mereka akan disambut dengan baik oleh kebangkitan umat manusia. Kalau begitu aku akan pergi. Pria botak dari suku Moluo berkata dengan suara patah. Saat ini, salah satu lengannya telah putus dan tidak bisa bertahan lagi. Hanya surga yang tahu jika Feng Hao dan yang lainnya akan menarik kembali kata-kata mereka dan mengajukan permintaan lainnya. Kalau tidak, itu akan menjadi tragis. Tentu saja, kuharap lain kali kita bertemu, kita tidak akan bertengkar. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Dia telah mencapai tujuannya dan dia tidak perlu terus terlibat dengan para ahli ini. Bagaimanapun, setiap ahli di sini mewakili sebuah klan. Tunggu. Saat banyak ahli mendengar bahwa Feng Hao bisa membiarkan mereka pergi, sebuah suara menghentikan mereka. Semua orang menoleh dan melihat penguasa primordial perlahan berjalan keluar dan melihat ke arah banyak ahli. Suasana segera menjadi sedikit aneh. Permintaan penguasa primordial agar semua orang tetap tinggal membuat para ahli ini merasa khawatir sekali lagi. Melawan penguasa, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bahkan Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh penguasa primordial. Mungkinkah dia punya rencana lain? Elder, saran apa yang Anda miliki untuk kami? Pada saat ini, seorang ahli dari ras lain juga menonjol. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, meskipun dia adalah makhluk terhormat, mau tak mau dia merasa bingung. Jangan khawatir, aku tidak berniat menyerangmu. Penguasa primordial melirik mereka dan menebak apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, Belum lagi, jika aku menyerangmu, apakah kamu masih punya kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara denganku? Mendengar itu, sekelompok ahli berkeringat dingin. Penguasa primordial benar, jika dia benar-benar ingin menyerang mereka, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Selain itu, penguasa primordial juga telah mengindikasikan bahwa dia tidak akan menyerang mereka. Karena itu, mereka menghela nafas lega. Lalu, instruksi apa yang Elder berikan kepada kita? Karena mereka tahu bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya, ekspresi wajah para ahli secara bertahap menjadi alami. Permintaanku sangat sederhana. Setengah bulan dari sekarang, setiap ras di benua seratus klan harus mengirimkan utusan ke Akademi Elysium. Saat itu, saya akan membicarakan beberapa hal dengan Anda. Penguasa primordial merenung sejenak sebelum menyatakan permintaannya. Ketika penguasa primordial menyatakan permintaannya, suasana menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang saling bertukar pandang dan tidak tahu mengapa penguasa primordial mengajukan permintaan seperti itu. Bahkan Fenghou tidak dapat memahami alasan dibalik tindakan Grand Miss Sovereign. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Grand Miss Sovereign pasti punya alasannya sendiri melakukan hal ini. Dia bisa bertanya kepadanya tentang hal itu setelah semuanya beres. Elder, permintaan ini agak sulit. Bagaimanapun, kami hanya bisa mewakili beberapa ras kami. Saya tidak yakin balapan lain akan datang. Pakar yang berbicara tadi tersenyum pahit. Memang benar, benua seratus klan sangat luas dengan ratusan ras. Namun kenyataannya, tidak ada yang tahu berapa banyak balapan yang ada. Mereka hanya dapat memilih seratus balapan teratas. Hanya seratus ras teratas inilah yang menjadi fondasi dari benua seratus klan. Balapan kecil lainnya bahkan tidak bisa dihitung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda hanya perlu menyampaikan pesan saya. Dalam waktu setengah bulan, jika lima puluh balapan teratas tidak memiliki dojo, saya akan mengunjungi mereka satu per satu. Penguasa primordial tersenyum, tetapi suaranya mengandung sedikit rasa dingin. Para ahli di tempat itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka saling memandang dan mulai menebak-nebak. Mereka mewakili sepertiga dari lima puluh klan teratas. Sedangkan untuk klan lainnya, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka akan muncul di ras manusia dalam waktu setengah bulan. 2.359 Banyak orang yang bingung dengan kata-kata Grand Miss Sovereign, tapi karena dia sudah berbicara, para ahli dari berbagai ras tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia katakan. Mereka hanya bisa menyebarkan beritanya. Adapun apakah ras lain akan datang atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang mereka khawatirkan. Kita harus tahu bahwa ras peringkat teratas di antara seratus ras memiliki dasar yang kuat. Apakah mereka akan datang atau tidak, itu tergantung situasinya. Setelah Grand Miss Sovereign selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Ia yakin setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi ras buta yang ingin menginjak ras manusia. Ras manusia saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Dengan kembalinya Feng Hao, segalanya akan berubah. Setelah menyaksikan sekelompok ahli pergi, manusia di Akademi Surga Suci menjadi gempar. Pada saat ini, mereka telah menyaksikan pemandangan ini sepenuhnya. Kekuatan Feng Hao sendiri bisa mengintimidasi para ahli dari ras lain. Seseorang harus tahu bahwa dia sedang menghadapi sekelompok dewa ilahi, sementara dia sendiri hanya berada di alam Kaisar Surgawi. Dengan sangat cepat, batas Nuwa Akademi Surga Ilahi ditutup. Dalam sekejap, Feng Hao bisa merasakan suasana yang kuat. Setiap wajah umat manusia dipenuhi rasa bangga. Itu karena mereka mengetahui dengan jelas mulai hari ini dan seterusnya, ras manusia akan sekali lagi naik ke puncak seperti dulu. Dan semua ini karena Feng Hao. Dengan senyuman di wajahnya, mata Feng Hao menyapu wajah-wajah yang dikenalnya. Ada istrinya, anak perempuannya, sanak saudaranya, dan saudara laki-lakinya. Dalam seratus tahun dia pergi, setiap orang mengalami tingkat terobosan yang berbeda-beda. Ngomong-ngomong, aku kembali. Bukankah seharusnya kamu menyambutku? Feng Hao tertawa sambil perlahan berjalan menuju istrinya. Dia merasa bahwa dialah yang paling mengecewakan mereka. Saat dia tidak ada, mereka terlalu banyak membantunya. Kamu bisa terus tidak kembali lagi. Kalimat ini diucapkan oleh King Wu. Meskipun nadanya acu-ta'acu, matanya tanpa sadar tertuju pada Feng Hao. Senang sekali kamu kembali. Yuning tersenyum lembut, terlihat sangat bahagia. Dia selalu memiliki banyak informasi tentang Feng Hao, dan faktanya, Feng Hao tidak pernah mengecewakannya. Dia pasti menculik gadis lain. Joan of Arc mengerutkan hidungnya dan menatap Feng Hao dengan curiga. Kemudian, pandangannya tertuju pada seorang wanita berpakaian putih di belakangnya. Dia tampak seperti perih. Wan Xin tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Selama Feng Hao bisa kembali, itu sudah cukup. Bagi mereka, dalam seratus tahun terakhir, ketika Feng Hao tidak ada, semua orang sangat menderita. Untungnya, sekarang Feng Hao telah kembali. Saya tidak perlu lagi merasa gelisah. Hihi ayah, dari mana saja kamu? Kenapa lama sekali kamu tidak kembali? King Meng kecil juga melompat saat ini. Dia menatap Feng Hao dengan mulut melotot, seolah ingin mencelah Feng Hao. Feng Hao dengan lembut melirik King Meng kecil dan tersenyum lembut. Dalam keadaan linglung, gadis kecil di masa lalu sudah dewasa. Namun, dia masih sama seperti sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Little King Meng sambil berkata, Gadis kecil, ayahmu juga memiliki kesulitannya sendiri. Menyebalkan, menyentuh kepalaku lagi. King Meng kecil memiringkan kepalanya sedikit, tapi pandangannya tertuju pada Sian Er. Sepasang matanya yang besar berkedip dan bertanya, Ayah, apakah itu juga seorang bibi? Tante, selain ibunya, King Meng kecil juga secara seragam memanggil bibi perempuan Feng Hao lainnya. Sama seperti Yuning, dia memanggil bibi Yuning. Ini bukanlah sebuah masalah. Feng Hao terbatuk dengan canggung dan melambaikan tangannya. Segera, Sian Er melayang. Namun, ekspresi Sian Er sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, dia menghadapi wanita dan anak perempuan Feng Hao lainnya. Situasi seperti ini membuatnya merasa bersalah, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Sian Er, jangan takut. Ini King Meng. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tahu bahwa gadis-gadis ini menyadari karakter Feng Hao. Sekalipun hati mereka sedikit tidak bahagia, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Feng Hao dan menghentikannya membawa pulang wanita lagi. Namun, mereka tidak menyangka Feng Hao akan memberi mereka, kejutan, kemudian. Eh, benar. Segera, Yuning mengenali wanita berbaju putih itu. Dia pernah menjadi ahli paling misterius, wanita yang memanggil suami Feng Hao ketika dia melihatnya. Wajah Sian Er sedikit merah, dan dia menganggup ke arah para wanita. Kemudian, Feng Hao juga melambaikan tangannya agar Feng Saoyun datang. Saat ini, meskipun Feng Saoyun dan Feng Hao tidak banyak bicara, dia tidak melawan Feng Hao lagi. Lagipula, dia juga tahu seberapa besar tanggung jawab yang dipikul ayahnya. Feng Hao, siapa ini? Saat ini, melihat Feng Saoyun datang, bahkan wajah Yuning mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh. Ini karena penampilan Feng Saoyun sebenarnya agak mirip dengan Feng Hao. Haruskah aku memanggilmu adik? King Meng kecil sangat cerdas. Dia segera memikirkan kebenarannya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia menatap Feng Saoyun sambil tersenyum. Feng Saoyun sedikit terkejut, dan dia tidak berbicara. Temperamennya seperti ini, dan dia tidak memiliki banyak hubungan dengan orang-orang di depannya. Ahem, Feng Saoyun itu adalah anakku. Feng Hao juga sedikit malu. Yuning dan wanita lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kali ini, kemana Feng Hao pergi? Dia kembali dengan begitu banyak ahli, dan bahkan membawa kembali wanita misterius itu. Saat ini, dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra. Namun, saat ini, para wanita tersebut tidak tahu harus tertawa atau menangis, namun reaksi orang lain berbeda-beda, terutama mereka yang dekat dengan Feng Hao. Saat ini, mereka bahkan tersenyum. Sekarang Feng Hao benar-benar membawa kembali seorang putra, tidak peduli apapun, keluarga Feng akhirnya memiliki keturunan. Bajingan, dasar pria tak berperasaan. Apakah anak ini milik suster Sian Er? Yuning juga menghela nafas tanpa daya. Eh, tidak. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Para wanita itu terdiam beberapa saat. Jika mereka tidak berada di depan begitu banyak orang, diperkirakan saat ini, mereka akan memukuli Feng Hao. Ya ampun, dia menghilang dan kembali dengan bunga persik, dan dia bahkan membawa kembali seorang putra, dan sekarang ada lebih dari satu wanita. Lalu milik siapa? Yuning tersenyum pahit lagi dan lagi. Pesona suaminya terlalu berlebihan. Feng Hao melirik yang lain dan juga dengan tenang berkata, Huang Fu Shuang. 2360. Karena masalah ini perlu dirahasiakan, Feng Hao hanya memberitahu gadis-gadis itu tentang hal itu. Namun, hal ini juga membuat para gadis merasa tidak berdaya. Feng Hao terlalu suka membuat onar. Mereka tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini di masa depan. Suamiku, ayo kita ngobrol santai malam ini. Yuning tersenyum dan menyipitkan matanya seperti rubah kecil. Menurutku kita juga harus ngobrol baik-baik. Gadis-gadis itu juga tersenyum. Namun, Feng Hao tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat gadis-gadis yang tersenyum, hatinya melahirkan firasat buruk. Ahem, mari kita bicarakan hal ini malam ini. Feng Hao juga samar-samar mengetahui bahwa gadis-gadis ini ingin memberinya penjelasan. Namun, apakah ada penjelasannya? Dia tidak menyangka akan terjadi banyak hal. King Meng, bawa Xiao Yun menemui yang lain dulu. Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Feng Hao melihat sekeliling dan menepuk kepala Little King Meng. Baiklah, King Meng kecil menganggup dan segera menatap Feng Xiao Yun yang dingin. Dia tersenyum dan berkata, Jadilah baik, ingatlah untuk memanggilku kakak di masa depan. Namun, Feng Xiao Yun masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Karena pengalaman masa kecilnya, kepribadiannya sangat dingin. Bahkan setelah sekian lama berlalu, hal ini tidak berubah. Feng Hao melihat ini dan menggelengkan kepalanya. Anak itu mempunyai kehidupan yang sulit. Saat itu, begitu saya meninggalkan tempat itu, dia diculik. Anda tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Feng Hao juga mengirimkan suaranya kepada gadis-gadis itu. Dia berharap mereka tidak memiliki prasangka buruk terhadap Feng Xiao Yun. Bagaimanapun, anak ini sudah terlalu menderita. Awalnya, bahkan dengan temperamen Yun Ning yang lembut, ketika dia melihat penampilan Feng Xiao Yun yang acuh-ta'acuh, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, apalagi gadis-gadis lain. Namun, setelah mendengar transmisi suara Feng Hao, semua orang tiba-tiba menyadari dan segera merasa lega. Ceritakan semuanya pada kami malam ini. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Ning menghela nafas dan segera membawa Feng Xiao Yun menemui anggota klan Feng lainnya. Bagaimanapun, dia masih putra Feng Hao. Melihat gadis-gadis itu pergi, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Benar saja, setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Saya khawatir saya akan sakit kepala malam ini. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu dengan wanita. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Namun, menyianyiakan masa muda jika tidak bersikap romantis. Ayolah, jangan mempersulitku. Feng Hao tersenyum pahit. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah serius ketika dia bertanya, bolehkah saya bertanya tentang permintaan Anda kepada klan-klan itu? Mengapa mereka mengirim utusan ke Akademi Elysium dalam waktu setengah bulan? Saya sebenarnya melakukan ini setelah mendiskusikannya dengan Sovereign Good and Evil dan yang lainnya. Sang Grand Miss Sovereign tersenyum. Saya yakin Anda juga bisa menebak bahwa dalam waktu dekat, akan terjadi kekacauan di dunia. Bahkan bencana di masa lalu mungkin akan terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus bersiap. Feng Hao terkejut. Dia secara alami memahami bahwa bencana yang disebutkan oleh Grand Miss Sovereign adalah periode ketika penjara Dao Surgawi muncul. Setelah merenung sejenak, dia merasa bahwa Grand Miss Sovereign benar. Sekarang setelah dia menerobos ke alam Kaisar, Dao Surgawi pasti telah memperhatikannya. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, Dao Surgawi tidak bisa duduk dan menyaksikan para ahli sejati muncul, itulah alasan mengapa bencana itu terjadi. Sekarang pemenjaraan Dao Surgawi telah hilang, mungkin akan ada banyak ahli yang telah lama ditekan yang akan meletus. Sedemikian rupa sehingga mungkin ada beberapa penguasa baru. Menghadapi situasi seperti itu, ada kemungkinan besar bahwa Dao Surgawi mendorong sesuatu dari balik layar, dan itu akan berkembang menjadi bencana. Grand Miss Sovereign dan yang lainnya juga telah memperkirakan hal ini, dan mereka ingin Feng Hao membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghindari tragedi yang terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi maksudnya kamu ingin bekerja sama? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Segera setelah itu, dia menghubungkannya dengan apa yang ingin dilakukan oleh penguasa primordial, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan. Dia harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Jika dia ingin melakukan itu, pada dasarnya dia perlu mengumpulkan kekuatan dari seluruh benua seratus ras. Tidak diragukan lagi, hal ini akan memungkinkan umat manusia untuk kembali ke puncak seratus ras, sementara ras lain bersedia menerima pengaturan ini. Bahkan Feng Hao sendiri sedikit ragu. Harus diketahui bahwa beberapa ras yang lebih kuat dalam seratus ras memiliki warisan yang cukup banyak. Meskipun tidak ada eksistensi menakutkan seperti penguasa, tidak ada kekurangan dari penguasa ilahi. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Jika malapetaka benar-benar turun, kita tidak akan bisa menahannya hanya dengan kekuatan dari seratus ras benua saat ini. Adapun dunia pengelai, Huff, Lembah Dao yang mendalam dan Puncak Ling Xiao telah membuat perjanjian rahasia, sehingga mereka bisa menghadapinya. Sang Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya. Tetapi saya khawatir itu tidak akan mudah. Feng Hao mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan Grand Miss Sovereign, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut apa yang dikatakan Grand Miss Sovereign, mereka perlu menyingkirkan perwakilan dari lima puluh ras teratas. Harus diketahui bahwa hanya sebagian dari balapan yang muncul sebelumnya yang masuk dalam lima puluh besar, dan beberapa di antaranya bahkan tidak masuk dalam lima puluh besar. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya ras yang menduduki peringkat teratas. Jika mereka tidak setuju, saya sendiri yang akan melakukan perjalanan. Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebelum kekuasaan absolut, tidak ada yang bisa melawan, dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Feng Hao terdiam dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu masalah ini terlalu penting. Itu setara dengan menempatkan ras manusia di sisi berlawanan dari seratus ras, dan kemungkinan besar semua ras akan merasa tidak puas. Namun, setelah berpikir beberapa lama, Feng Hao juga mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan memberikan perintah. Saya yakin balapan yang berada di peringkat lima puluh teratas akan menerima kabar setelah hari ini. Sekarang tinggal menunggu setengah bulan untuk melihat apakah ada di antara mereka yang tidak mau datang. Hal ini juga bermanfaat bagi umat manusia. Setelah selesai, ras manusia akan benar-benar berdiri di puncak benua seratus ras. Grand Miss Sovereign juga tersenyum saat melihat senyum pahit Feng Hao. Tapi tidak mudah untuk duduk di puncak. Bukan berarti Anda tidak tahu betapa merepotkannya ras di benua seratus ras. Untungnya, saya juga punya kartu truf. Feng Hao terkekeh dan menatap Grand Miss Sovereign. Kartu trufnya, serta kartu truf seluruh ras manusia, adalah keberadaan tertinggi yang dapat berfungsi sebagai pencegah. Dengan orang-orang ini, apalagi ras dari benua seratus ras yang bersekutu, Feng Hao yakin bahwa dia tidak perlu takut bahkan pada raksasa seperti lembah dao yang mendalam.